Selamat malam sobat dan kawan inginir ataupun para pelaut rekan-rekan dimanapun mereka berada, kalian berada, salam pelaut saya mau membagikan bagaimana kalau kapal-kapal supply yang muat metanol bagaimana sistem memproduksi nitrogen di kapal mungkin Anda sudah pernah melihat di kapal Anda, di kapal supply sistem nitrogen, sistem metanol yang ada di kapal tapi mungkin belum tahu caranya saya sekarang ada kesempatan untuk memperlihatkan bagaimana kita mengisi botol-botol nitrogen itu dari udara kita produksi menjadi nitrogen dan nitrogen itu akan dipakai nanti pada saat pengisian dan bongkar muat pada sistem metanol karena kapal saya ini sebulan dua kali atau tiga maksimum empat kali kita muat metanol dan ditransfer ke FPSO saya sudah pernah muat bagaimana metanol itu dimuat dan dijaga agar supaya tidak meledak silakan lihat video-video saya sebelumnya ya ayo kita menuju ke ruang produksi untuk memproduksi nitrogen jadi yang digunakan untuk pendingin metanol pada saat muat di kapal maupun bongkar khusus pada kapal-kapal PSP atau Angkor Handling AHTS kebetulan ini di P2 maka saya akan memberikan penjelasan secara singkat dan memperlihatkan supaya bagi yang belum pernah melihat bisa mempraktekan bagaimana cara memproduksi nitrogen ini untuk pendinginan metanol pada saat muat dan bongkar juga pada saat masih disimpan di kapal ayo kita saksikan ini adalah sistem metanol termasuk sistem metanol di atas kapal ini botol-botol nitrogen sebanyak 16 biji dan 2 sebagai spear saya akan memperlihatkan mungkin anda sudah di kapal anda ada ini ini adalah kompresor udara untuk mengisi untuk memproduksi metanol kemudian ini adalah receiver receivernya dan ini adalah kompresor untuk menarik nitrogen yang ada di dalam receiver ini untuk ditransfer ke botol-botol ini botol nitrogen nah ini kita on dulu ini adalah jeneron inovatif gas sistem jadi kita on dulu powernya lihat nah disinilah bagaimana udara itu dipisahkan lihat 0 sampai 0 bagus kalau sampai 0 tapi ya minimal 2.9 itu sudah dingin maksudnya ini kadar oksigen 2 sampai 9 3 persen kalau bisa sampai 0 lebih bagus nah ini jadi ini kadar oksigen ini yang di luar ini masih asli 21 persen jadi ini tidak bisa dipakai sebagai pendingin ya untuk metanol kita sudah on bisa dibikin auto nah cek emergensi kita cek emergensi stopnya ini bisa manual bisa kita taruh di auto nah kita lihat dulu ya kita lihat buat para inginir lihat yang kadar oksigen ini ya nah yang dari kompresor sini kita lihat di dalamnya apa nah kita lihat di dalamnya begini ya ini ada filter untuk membuang kalau ada air ya 1 2 3 4 kemudian di dalamnya ini ada refrigerant filter ya nah ini yang ini nih adalah modul dimana udara dan nitrogen dipisahkan ini dia otobalve yang akan menuju ke tangki receiver ini nah coba kita lihat ini separator semua water separator filter disini ada juga merek nano kita sudah on ini flow nya nanti udara yang nitrogen yang mau diproduksi ya disini nanti ya supaya rekan-rekan inginir bisa melihat di kapalnya seperti ini jadi alat ini namanya modul untuk memisahkan udara dan nitrogen kemudian ini semua regulator 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 oke jadi saya sudah on ini kita lihat kita lihat saya on sekarang kompresornya dulu untuk kita lihat di on ini di on suaranya halus sekali kita bisa lihat suaranya halus suaranya harus ya jadi ini saya senangnya memberikan video itu karena langsung siaran langsung supaya tidak membingungkan nah dari sini udara masuk disini ke filter disaring disaring terus dia turun kebawah melalui aduh bagaimana ya bisa dilihat enggak ini ya ini nih ah refrigerant filter ah itu tuh aduh susah nih dilihat tapi nanti aku kasih fotonya deh ya melalui disitu nah atau saya kasih masuk aja ini kali supaya bisa dilihat nah ini dia melalui refrigerant filter lihat kan ya ya kemudian dia ke filter sini turun ke bawah turun ke bawah naik lagi disini masuk kemudian dipisahkan udara dan nitrogen tadi 21% kan nah ini kita selalu aktap kita selalu aktap disini buang airnya buang air kita lihat semua normal kalau ada air nah ini saya sudah minta semua regulatornya ini supaya diganti karena manumoternya ini pada enggak bisa kelihatan nah kita melihat disini nah tadi kan 21% 21% sekarang 7% tadi 5% 8% ya kita aktap nah kita aktap nah kita aktap nah nanti setelah kadar oksigen menjadi menjadi 3 paling tidak 3 kalau bisa sampai 0 lebih bagus nah kemudian kita lihat disini nitrogen discharge jadi kita aktap lagi disini aktap terus nah jadi begini cara memproduksi nitrogen di kapal anda di kapal saya dan kita lihat pressure-nya disini inlet pressure udara ini namanya produk nitrogennya disini lihat berapa bar dan ini adalah sensor daripada ini kalibrasi nah ini 8 bar ya P10 bar nah ini nih sana ini sana nanti begitu dia jalan ini akan turun nah begitu sudah 3 tadi sudah 3 ini sensor ini sensor ini yang diajas nah dia akan turun terus turun turun artinya kadar oksigennya 6,9% paling tidak dia 2,9 atau 3% kalau bisa sampai 0 bagus nanti kalau sudah 3 3% 3% baru kita masukkan ke artinya kadar udara 2,9% atau 5% di dalam nitrogen itu tapi kalau bisa sampai 0 lebih bagus ya begitu sudah 3% sudah 3% itu bagus sekali dan ini turun terus bagus sampai dia 3% pergi 4 nah nah begitu begitu kadar ini sudah 3% mempersingkat waktu sudah 3% maka kita langsung mengisi ketabung resiper ini ya langsung diisi ketabung resiper nah ini masih tertutup ya tertutup ya nah karena tidak ada yang bantu saya oke kita panjat saja saya akan membuka barunya supaya nitrogen ini bisa masuk ke dalam maaf kalau tidak bising jadi saya akan buka saya naik dulu manjat ya manjat aduh ini sendiri tapi saya senang berbagi video bagi yang belum pernah melihat cara memproduksi nitrogen di kapal-kapal supply padahal ada biasanya di PSP di kapal manapun angker handling supply nah ini bulbnya saya akan buka untuk mengisi tidak usah banyak-banyak 25% pun boleh 30% pun boleh biarkan bunyi ya oke sudah dibuka tangki-tangki ini isinya bisa sampai 150 170 bar nitrogen di dalam nitrogen di dalam saya senang siaran langsung buat kawan-kawan ini ada yang masih bingung kalau mau lihat ini nah jadi sekarang dia sudah nitrogen nya sudah masuk disini nah ini kita bisa lihat sudah naik 5 bar 2 bar nanti setelah 10 bar atau 8 bar baru kita setelah 8 bar atau 10 bar nitrogen ini baru kita buka nitrogen botol yang kosong mana yang mau diisi dan jangan lupa pada waktu pengisian nanti ini pasti dingin karena nitrogen itu dingin ya kayak es gitu ya kita bisa lihat disini bagaimana nitrogen itu dingin saya buka akan kondensat dia nanti berkeringat tapi dingin tapi waktu pengisian memang ini dingin waktu pengisian pengisian nitrogen ini tapi botolnya panas tangki ini biasa diisi 150 sampai 170 bar kenapa saya isinya cuma sampai 125 atau kadang 100 karena dia juga kondisi botol nitrogen saudara-saudara karena kemarin waktu isi nitrogen di kapal mana itu kita terima sirkular dari perusahaan botolnya meledak dan satu meninggal dunia yang lain masuk rumah sakit jadi saya tidak mau ambil risiko karena kapal ini sudah 10 tahun lihat karat begini ya amannya isi aja 100 lah 110 nah ini sistem manajemen ini mana yang di isi 16 botol tambah 2 spare ini 2 spare ini 100 nanti saya mau isi yang ini 2 ada 80 kita sekarang ada metanol ya di dalam tangki nah begitu ngisinya cara mengeceknya juga nanti ngisinya ini lihat ada panel disini samping botol ini kita buka nah ini tekanan botol nih yang 80 tadi yang ini tekanan regulator yang kita setel regulator 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 ini menuju ke tangki metanol port stabord kiri kanan ini kiri kanan nah kita bisa buka baru kita lihat tekanannya pasti naik nih kita lihat sebentar yang saya mau isi ini lihat kita kita cek mungkin sudah terpakai untuk pendingin karena ini in use ya ini ada tulisan in use artinya lagi dipakai sekarang untuk meng pendinginkan ya itu kita lihat oh sisa 70 sisa 70 ya regulatornya ini 8 bar kita aja jadi ini sisa 70 bar di dalam botol yang saya buka tadi nomor 2 kita isi nanti sampai 100 nanti kita isi kita isi sampai 100 nah kita ini agak menunggu ya jadi saya akan sambung di video berikut pada saat pengisian nah ini dia sudah naik nanti 8 bar saya akan pompa nitrogen ini yang di dalam di tangki receiver saya akan pompa ke akan transfer ke botol-botol ini dengan menggunakan ini kompresor ini kompresor ini biasanya juga diisi untuk botol-botol oksigen penyelam kalau ada di kapal-kapal supply yang lain ya jadi nanti saya supaya tidak terlalu panjang videonya mungkin saya matikan dulu tapi atau bagus juga nanti kalau sudah mencapai 7 bar saya akan atau 8 bar saya akan mengisi botol-botol ini jadi jadi buat kawan-kawan yang ada di kapal supply di PSP yang ada tangki sistem nitrogennya ini supaya dilihat baik-baik ini kompresornya seperti yang saya katakan ini adalah IJS Generon Inno Face Gage System jadi ini yang memisahkan udara dengan nitrogen udaranya ini saudara kawan-kawan pelaut ini kita buang ke udara bebas jadi udara bebas saya bisa kasih lihat nah disini nih udara ini bisa dibuang dia dibuang udaranya itu dibuang ke ini ini pipa udaranya nih udaranya itu jadi dibuang ke udara bebas jadi yang ada nanti sisa nitrogennya dengan kadar 3% kalau bisa 0% lebih bagus saya lagi minta stirpat untuk modul karena ini modul ini setiap 10 tahun sudah harus ganti sama dia punya refrigerant filter pakai freonnya 404 ya yang untuk refrigerant filternya ini 404 ya kalau perlu lihat di manual booknya oke karena ini 20 menit tidak apa-apa saya sambil menunggu ini nanti 8 saya akan mulai nanti pada waktu 8 saya akan shooting supaya tidak panjang video ini saya mau videonya singkat padat dan dimengerti dan kalau ada pertanyaan mengenai nitrogen dan metanol ini sistem ini taruh aja di kolom komen saya akan jawab satu persatu buat kawan-kawan pelaut yang belum pernah mungkin inginir juga masih banyak yang bingung tentang nitrogen sama sistem metanol ini silahkan bertanya saya akan jawab saya bisa saya bisa jelaskan karena memang kita ini spesial muat metanol disini selalu muat metanol ya saya akan stop sementara nanti 8 bar saya akan sambung untuk mengisi nitrogen ini dan bagaimana dia disalurkan ke dalam tangki metanol supaya dia metanolnya tetap dalam kondisi dingin agar supaya tidak mudah meledak ya saya brief dulu saya break dulu nanti 8 bar saya akan mulai ya semoga aja kawan-kawan mengerti begitu nanti saya buka sudah 8 bar saya akan langsung memasukkan nitrogen ini ya selamat menunggu sebentar saya akan sambung oke ah sekarang kita lihat ya sudah 8 bar boleh kita transfer sekarang jadi transfer ini kita matikan dulu lah kompresornya kita matikan kompresornya ya kemudian kita pergi tutup valve kemudian kita naik tutup valve yang pengisian kita tutup 4 valve pengisian inilah kalau sendiri ini ya kita tutup valve pengisian ya ya kita tutup ya sudah kita tutup nah tangki mana yang mau diisi tadi yang 80 tadi nah ya sekarang kita mau isi jadi ini sudah nitrogen ya di dalam kita buka kita buka ini kita buka ini kita buka kita buka dulu semua ini kita buka nah tangki mana yang kita mau isi ini yang tangki 80 ini tadi 80 bar kita buka sekarang ya kita bisa lihat sisa 70 bar ya kita isi nitrogennya sekarang ya kita isi nitrogennya sudah terbuka semua nah sudah terbuka kita tinggal start ini start kompresor ini cek dulu ininya emergency stopnya apa ya ya kita tinggal pencet ini start nah ini jalan nah sekarang nitrogen dari sini receiver kita lagi isi ini nanti kita lihat disini kita bisa isi sampai 100 bar seperti yang saya bilang karena botol-botol ini sudah tua untuk menghindari ledakan dan kecelakaan saya isi paling hanya 100 atau 110 bar ya kecuali botol baru kita bisa lihat kita bisa lihat lihat nitrogen kita lihat waktu pengisian ini dingin kalau kalau dia tidak dingin artinya itu bukan nitrogen karena dia harus dingin ini kita lihat kita lihat kita lihat biasanya ini 1 bar 1 bar disini dia bisa dia bisa ngisi 10 bar disini karena ini botol kecil ya 10 bar tuh lihat sudah naik ya jadi sambil mengisi ini saya akan stop lagi biar tidak panjang ini sambil mengisi ini jadi beginilah cara mengisi nitrogen nanti setelah itu kalau kita mau mendenginkan nitrogen nitrogen atau metanol yang ada di dalam tangki kita tinggal buka ini misalnya pot pot ini yang ketangki artinya nitrogen ketangki untuk mendinginkan metanol cara mendinginkannya begini terus lihat tutup lagi lihat manometer yang di ketangki itu jangan lewat dari 0,2 bar 1 bar ada pressure disitu tapi kalau ada pressure lebih dia akan keluar lewat relief valve pipi valve ya gitulah cara untuk mengisi nitrogen memproduksi nitrogen dan ini kita bisa off ah jeneron bisa lihat ini sistem air separation nya tipe jadi saya rasa buat engineer yang ada lihat di kapalnya seperti ini artinya sudah tahu ya memproduksi nitrogen untuk pendinginan metanol kompresor kompresor pemisah udara dan nitrogen udaranya lari keluar nitrogennya kita masukin ke sini ya dingin ini ini harus dingin ya kita break dulu sebentar jadi itulah cara mengisi nitrogen moga aja para injinir yang belum pernah mem operasikan ini bisa kita tukar pikiran apa ada penjelasan saya yang salah bisa di kolom komen dan buat para taruna yang baru lulus yang belum pernah atau para kadet para taruna semoga ini bisa berguna buat kalian karena sebentar lagi juga kita mau pensiun jadi ini buat saya persembahkan buat taruna atau injinir yang belum pernah di sistem metanol dan memproduksi nitrogen alatnya ada di atas kapal tapi mungkin kapalnya tidak muat metanol jadi ini sebagai bahan contoh ya jadi kalau ada yang lain daripada penjelasan saya bisa kita diskusi di kolom komen ya buat pelaut pelaut terima kasih yang suka channel ini berkembang yang like terima kasih yang sudah subscribe ya cepat atau lambat yang penting konten ini bermanfaat buat para pelaut dan injinir nanti setelah seratus kita akan stop salam pelaut majulah pelaut Indonesia kita lihat sudah 90 tadi 70 kan sudah 90 jadi 110 kita akan stop terima kasih itu saja yang bisa saya bantu ini adalah bulb untuk mentransfer nitrogen untuk pendinginan tangki di belakang terima kasih rekan-rekan pelaut terima kasih saya akan terus isi sampai 110 baru stop semoga ini berguna buat rekan-rekan pelaut terutama injinir juga kadet atau injinir yang belum pernah di kapal yang muat metanol yang mengoperasikan metanol terima kasih semuanya bye